Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman adeja channel tubuh terima kasih masih terus menyaksikan Maman adeja channel teman-teman semua izin seryah untuk hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua cara membuat alat perubang mulsa teman-teman ya alat ini kita buat dengan alat sederhana saja teman-teman ya dan alat-alatnya juga menggunakan alat seperti ini saja dengan alat pertukangan seperti ini diantaranya paku ada palu ya teman-teman ya ada gergaji dan juga ada ini golok bekas teman-teman ya dan untuk bahannya kita menggunakan ini kaleng bekas union teman-teman ya bekas oli union dan karpet bekas teman-teman ya ini juga bisa teman-teman gunakan juga bahan lain misalkan dengan selang itu ya teman-teman selang yang agak kerasan gitu itu juga bisa ya teman-teman ya tapi usahakan jangan kayu teman-teman ya kan karena kalau kayu itu keras ya tidak lentur kalau menggunakan bahan-bahan seperti ini ini lebih lentur ya jadi lebih elastis nanti kita dalam penggunaannya langkah pertama kita gunting dulu ini karpetnya ya ini untuk mengukur jarak tanam dari lubang ke lubang teman-teman ya Nah selanjutnya kita potong kaleng bekas oli teman-teman ya ini kaleng bekas oli union ini pas ukurannya ya untuk membuat lubang tanam ya lubang mulsa kita gunting dibuat jadi dua seperti ini teman-teman ya ya untuk selanjutnya kita gergaji kayu teman-teman ya kalau teman-teman punya kayu yang segi 4 itu malah lebih lebih bagus teman-teman ya tapi admin menggunakan ini saja kayu yang seperti ini yang penting kita bisa gunakan untuk memasang paku nantinya ya karena nanti ini kita akan paku dari karpet ke kaleng teman-teman ya dari karpet untuk ukuran lebar jarak tanam nanti lalu kita akan hubungkan ke kaleng seperti ini teman-teman ya kalau untuk petani untuk hal-hal yang seperti ini sepertinya sudah paham semuanya teman-teman ya Hai jadi caranya seperti ini ini cara yang paling sederhana yang admin buat teman-teman ya untuk teman-teman yang lebih kreatif lagi bisa lebih dikembangkan lagi supaya alatnya lebih rapi gitu ya kalau untuk punya admin ini yang penting bisa untuk lubang mulsa saja yang penting intinya kita membuat lubang itu supaya cepat teman-teman ya karena ini nanti akan jadi sekali tancap dua lubang teman-teman ya karena bekas oli union ini kita jadikan dua teman-teman ya jadi nantinya sekali tancap kita akan menghasilkan dua lubang mulsa teman-teman ya Nah seperti ini kurang lebih teman-teman ya kita buat empat untuk potongan kayunya untuk menjepit kaleng bekas oli ini teman-teman ya Nah jadi sudah ada dua seperti ini selanjutnya kita siapkan kaleng susu nah kaleng bekas susu ini ini fungsinya untuk ukuran jarak tanam juga teman-teman ya ini ini nanti kita taruh di awal teman-teman ya dan untuk yang kedua ketiganya dari bekas kaleng union ini jadi intinya nanti untuk ukuran sama ya untuk lurusnya juga Insya Allah lurus teman-teman ya kalau menggunakan seperti ini jadi nanti ukuran ini sama teman-teman ya kalau untuk punya admin ini menggunakan ukuran 20 cm kalau teman-teman mau membuat seperti ini ukurannya bisa teman-teman atur misalkan mau 60 cm atau 50 cm itu enggak masalah ya kalau ukuran masing-masing saja karena kalau untuk standar tanam timun itu kan 60 70 80 cm tapi kalau untuk punya admin timun ini admin akan menggunakan 20 cm teman-teman ya karena lahannya sedikit ya lahan sempit tapi perlubang tanamnya nanti mau ditanam satu pohon ya perlubang tanam walaupun jarak tanamnya 20 cm teman-teman ya dari tanaman ke tanaman lainnya dan nanti admin juga akan membuat tiga baris teman-teman ya jadi di tengah kita kita mau tanam timun lalap di pinggirnya kiri kanan kita akan tanam timun suri jadi dalam satu bedengan itu kita akan tanam tiga baris dengan ukuran masing-masing 20 cm dari tanaman satu ke tanaman lainnya teman-teman ya cara mengukurnya seperti ini teman-teman ya kita ukur bagian ujungnya ya bukan titik di tengah ya jadi dari ujung lubang ke ujung lubang teman-teman ya setelah itu kita paku teman-teman ya cara memakunya juga tidak mesti seperti ini usahakan senyaman mungkin lah ya kalau untuk ini mah asal jadi saja ya untuk punya maman ada channel ini mah yang penting punya alat pelubang mulsa saja kalau teman-teman teman-teman mau kreatif bisa lebih rapi lagi dari ini teman-teman ya Nah untuk ke yang selanjutnya juga kita gunakan 20 cm teman-teman ya jadi ukurannya ini sama ya 20 cm 20 cm dari ketiga kaleng ini yang pertama kaleng susu yang kedua potongan kaleng union yang ketiga potongan kaleng union lagi ya jadi masing-masing 20 cm dari jarak lubang tanam satu ke lubang tanam lainnya teman-teman ya ya ini finishing teman-teman ya ini tahap terakhir kita tinggal paku dari karpet bekas ini ke kaleng teman-teman ya karena di dalamnya ada kayunya jadi kita mudah dalam eh menempelkan nah untuk selanjutnya supaya tajam kita asah teman-teman ya Iya seperti ini kurang lebih nah inilah Alhamdulillah hasilnya seperti ini kita sudah punya alat pelubang mulsa dua lubang sekali tancap yuk kita lihat caranya nah caranya seperti ini teman-teman ya kalau pengen rapi kita buat tali dulu ya di tengah-tengah lalu baru kita tancapkan kalengnya seperti ini hasilnya teman-teman ya ini untuk timun nanti teman-teman ya ini kita akan gunakan 20 cm jarak tanamnya untuk di tengah ini timun lalap teman-teman ya untuk selanjutnya nanti kita akan melubangi juga untuk timun suri Nah untuk timun surinya nanti di bagian pinggir kiri kanan ya ini kita fokus ke tengah dulu ya Nah seperti ini hasilnya ini calon timun lalap teman-teman ya di bagian tengah seperti inilah hasilnya ya sekali tancap dua lubang teman-teman ya lebih nyaman lebih praktis lebih cepat teman-teman ya ya seperti ini kurang lebih kalau untuk tali di tengah ini ini enggak mesti harus pakai tali teman-teman ya kalau teman-teman sudah bisa menganggarkan enggak pakai tali juga bisa asal lurus teman-teman ya pokoknya di tengah kita buat lurus dulu untuk patokan untuk selanjutnya nanti tinggal mengikuti barisan yang tengah ini teman-teman ya Nah ini juga bisa dipraktekkan untuk petani-petani yang menanam biasanya itu menanam cabe di tengah lalu pinggirnya tomat atau bawang merah ya bisa juga dipraktekkan dengan cara seperti ini nah untuk yang bagian untuk timun surinya untuk bagian pinggirnya kita buat satu lubang dulu tentunya ya Nah seperti ini lalu setelah ada lubang satu baru kita masukkan bekas kaleng susu ini nah begitu seterusnya ya jadi nantinya akan rapi teman-teman ya akan berbentuk jik-jag seperti ini teman-teman ya akan berbentuk segitiga seperti ini lurus teman-teman ya tidak akan melenceng karena ukurannya sudah kita buat tadi tentunya nah semuanya segitiga tentunya semuanya jik-jag Oke teman-teman seperti ini hasilnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh buah